selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat datang selamat menikmati dan jangan lupa buat like dan komen daripada kita kebanyakan ngomong kita lanjut masukkan keju siapkan tepung terigu tuang 5 senok gula tuangkan sedikit garam masukkan 1 sendok baking powder kemudian aduk rata setelah rata masukkan 1 butir telur dan susu cair lalu aduk adonan aduk adonan merata agar tidak menggumpau adonan dibuat cukup mengental tujuannya agar keju mudah menempel saat dicilupkan uangkan adonan dengan gelas yang panjang masukkan adonan ke dalam freezer tunggu sekitar 15 menit siapkan keju, adonan dan tepung roti masukkan keju masukkan keju ke dalam adonan disini aku tidak menggunakan tusuk sate jadi aku menggunakan sendok untuk meratakan adonan ke kejunya kemudian aku baluri tepung roti menggunakan sendok panaskan kompor dengan api yang sedang masukkan ke dalam penggorengan yang sudah panas lalu aduk sampai berwarna kecoklatan kondoknya kondoknya sudah jadi tinggal dihias ini adalah kondoknya sudah dihias dan siap buat dimakan kondoknya ini kejunya yang tadi aku masak yang tidak kuat dia itu tidak lumet tidak lengket karena bukan keju majaran aku pakai keju biasa dia dalamnya seperti ini bentuknya terus aku akan pakai keju saus keju ini aku pakai saus keju aku juga pakai saus pedas ini aku bakal makan aku sudah pernah nyambah buat tapi itu rasanya enak banget tapi waktu itu aku tidak akan nyambah pakai saus keju karena ini baru geling dan aku bakal cobaikan makasih ini panci banget dalamnya sudah keju terus dipakai saus keju masuk keju ini cocok banget buat sekalian buat dirumah ini bahan-bahannya mudah banget di cari kita mungkin bisa atau mungkin kalian punya kalian bisa buat tetap banget ini buat acara-acara gitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih